hai oke Selamat malam malam ini saya membahas tentang jaringan Wifi Wifi ya kita setting Wifi di CTE F609 versi 1 ya dijadikan akses point dengan menyeting memakai Android pakai HP ya cara menyetingnya cukup mudah tinggal dua langkah aja sudah menjadi akses point Oke langkah pertama kita Nyalakan dan jangan-jangan sampai lupa di riset ya nanti ya ini pesanan klien atau user tetangga minta dipasangkan Wifi dan menyalur ke rumah saya itu internet utama memakai fiber fiber CTE dan mikrotiknya mikrotiknya saya lupa ya kalau nggak salah RB 03 kalau nggak salah yang harganya 1 jutaan dan sweet hub jadi ada tiga alat di atas ya dan sekarang sudah ada tiga anten di luar sana jarak-jarak sekitar lima puluh meter lima puluh meter jadi di sebelah rumah saya sudah ada anten ya kiri-kanan sudah tiga unit dan di sini ada yang request lagi atau yang mau pasang Wifi ya dari rumah saya Hai Oke ini sudah menyala ya terutama kita tekan resetnya biar pengaturannya kembali ke setelan pabrik Hai nanti kalau resetnya tekan kalau sudah selesai lampu ini akan menyala semua Oke saya tekan reset Hai ini tombol resetnya kita tusuk aja tekan yang lama sekitar 10 detik sampai lampunya menyala semua Oke kita tunggu lampunya menyala nanti kita setting hai 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 Oke lampunya sudah menyala kalau padam kita lepas Hai Oke kita lepas ya ini sudah bisa kembali pengaturan pabrik Hai cara nyettingnya cukup mudah cuma dua langkah ya Open system dan DHCP nya di Hai dihilangkan checklistnya cuma itu aja yang dibutuhkan untuk akses poin hai 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 Oke kita nunggu sinyal Wifi nya keluar ya kalau sinyal Wifi nya keluar disini akan menyala dan tulisan Wifi ini ini belum menyala lagi proses hai 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 lagi proses ya oke nyala kita langsung menuju ke settingan hai 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 Oke kita langsung penyetingan Hai akses poin di HP ya di HP Android kita melakukan penyetingan kita pergi ke Google hai 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 oke kita tunggu dulu Hai oh ya lupa jaringannya kita pindah ke CTE Hai Wifi CTE Hai ya ini ya di bawah ada tulisan CTE BASA BAS996 kita klik Hai kita nunggu sampai Tung sampai Hai sinyal Wifi nya keluar oke sudah terhubung ya kita lanjut ke Chrome Google oke disini kalau sudah ada aplikasinya teman-teman tinggal tekan aplikasinya tapi kalau tidak punya aplikasinya teman-teman tinggal di klik situsnya ya seperti ini situsnya 192.168.1 titik disini kita klik user user di bawah user kita login oke kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal di setting teman-teman kalau tidak mau merubah nama wifi nya juga enggak apa-apa ya kalau mau dirubah juga tidak apa-apa karena ini ada yang request jadi saya mau mengganti atas nama yang punya rumah yang punya maksudnya yang punya router ya yang pesen tinggal kita ke SS setting SSID setting ya kita rubah nama aja dulu oke disini ya disini anaknya disini anaknya bernama ayim saya kasih keluarga ayim oke seperti ini oke seperti ini terus kita tekan submit jadi kalau teman-teman tidak mau menggantinya juga enggak masalah oke kita tekan oke kita tekan submit dan disini akan terputus sinyalnya oke sudah terputus karena nama wifi nya sudah tergantikan kita sambung lagi dengan keluarga ayim karena tadi sudah saya ganti oke disini disuruh memasukkan sandi ya sandi nya ada di belakang routernya sandi nya C4 C4 A3 66 BA oke kita konekkan jadi buat teman-teman kalau nanti disetting ke access point teman-teman tidak perlu memasukkan sandi lagi ya karena sistem voucher run oke sudah terkoneksi kita lanjut ke settingan oke disini cara menyetting untuk access point itu cukup dua langkah aja yang pertama kita ke security oke ke security terus tekan disini WPA WPA PSK ya kita ubah ke open system yang bagian paling atas dan tekan dan tekan submit ini langkah pertama oke sudah selesai dan yang ke langkah kedua kita ke LAN disini disini masih putus ya kita nunggu terkoneksi lagi karena masih putus habis di open system oke kita masuk lagi ke settingannya ya tadi ternyata kita sinyalnya tidak terkoneksi dengan cte ini ya tadi terkoneksi tadi terkoneksi disini di voucher murah bukan terkoneksi di keluarga ayim ya pantesan tidak masuk masuk dan sekarang saya masuk lagi ke google kita kita refresh dan masuk lagi kita tekan user tadi tidak masuk-masuk karena Wifi nya bukan Wifi ini ya bukan Wifi dari yang saya setting sinyalnya masuk ke sinyal voucher murah oke kalau sinyalnya masuk ke router yang saya setting itu otomatis langsung masuk ya oke tadi nyampe dimana ya tadi nyampe di open system saya cek lagi apa open system nya berubah saya cek di security oke masih tetap ya open system dan kita lanjut ke LAN settingan kedua ya ya ini karena cara menyeting cte ini cukup dua langkah aja dan yang terakhir cukup cek list nya ini di hapus dan di submit oke sudah selesai ya ini sudah bisa digunakan access point penyetingan nya sudah selesai ya cukup mudah cukup dua langkah open system dan DHCP nya dibuang cek list nya cukup itu aja ya buat cte ini versi satu maupun versi dua dan versi tiga itu settingan nya sama ya cukup dua langkah dan untuk sinyal Wifi nya tergantung teman-teman diubah apa enggak ya dan sekarang saya coba untuk menancapkan kabel LAN kemana aja bebas ya 1 2 3 4 bebas yang ini sudah terhubung ke mikrotik saya tancap ke LAN 1 oke kalau sudah seperti ini kalau LAN 1 nya lampu nya sudah menyala berarti sudah connect ya saya coba buat youtube-an oke saatnya untuk di tes ke youtube ya ini routernya masih di depan ya ini routernya di depan dan LAN nya sudah ter connect kabel LAN nya ke mikrotik sudah ter connect ya saya cek dulu untuk speed nya disini untuk internet saya 20 Mbps sudah di bandwidth ke 2 Mbps ke 2 Mbps ke 3 Mbps oke untuk kecepatannya lumayan banyak unduh nya sekitar 14,9 ya oke mendapatkan segitu unggah nya 2 Mbps dan unduh nya 14 Mbps saya coba untuk youtube-an oke selamat sore menjelamati hari ini mendapatkan update oke sudah lancar ya sudah berhasil cukup 2 settingan sudah bisa di jadikan access point saya coba lagi youtube nya oke sudah berhasil ya cukup 5 menit sudah bisa mengapalkan oke oke sudah berhasil ya teman-teman cara menyetting access point dari android oke semoga bermanfaat cara menyetting router ke access point dengan android oke selamat malam selamat malam selamat malam